Bismillahirrahmanirrahim Sulit bagi kami untuk membayangkan akan bisa kita bisa seperti ini pada hari ini Dan sama sekali kami susah untuk mengatakan dengan kata-kata apa yang harus kami ucapkan Terima kasih seperti apa yang harus kami sampaikan kepada saudara-saudara kami dari paratolan pada hari ini Terseran telah terbukti ya, telah terbukti semua keraguan kita yang ada di Bandar Aceh atau anggota sekolah Mungkin ada satu dua yang sampai hari ini masih meragukan Apakah betul paratolan bisa berdamai dengan kita, bisa menyebut kita dengan baik Ternyata mereka menyebut kita lebih baik dari kita menyebut mereka Ketika di Bandar Aceh kita tidak menyebut mereka di tengah jalan raya Kita tidak menemani mereka datang ke stadion Kita tidak menghidangkan mereka apapun Bahkan waktu pulang bubar dari stadion kita hanya angkat tangan biasa saja Langsung pulang ke cikli ya oke sampai ketemu lagi Hanya seperti itu Tapi hari ini apa yang kita lihat Sambutan mereka terhadap kita bukan seperti sesama pencipta bola Tapi sudah seperti saudara kandung kita sendiri Jadi mungkin kata-kata itu tidak cukup untuk menggambarkan apa yang kami rasakan Tapi mudah-mudahan itu sudah mewakili bagaimana perasaan kami seluruh anggota sekolah pada hari ini Merasa sangat bahagia, sangat bangga, sangat kagum Kami salut kepada par dan lang yang punya komitmen luar biasa terhadap pertamaian ini Dan saya tahu juga atau kami bisa menduga mungkin tidak mudah bagi para tolan dalam melakukan hal ini Tentu ada warga SIGLI atau warga PIDI lainnya yang masih mengatakan Kepulauan kami Hanampubu, hanampucal ya samburauannya Masih ada Itu di Banda Aceh saja juga masih ada seperti itu Jadi memang susah bagi kita Sulit bagi kita untuk ingin berdamai Ternyata tapi hari ini semua kesulitan itu semua hadangan, tantangan dari pihak lain Bahwa yang meragukan kita bisa berdamai hari ini sudah kita jawab Dan kita hari ini sudah bisa kita katakan bersaudara PSAP dan PSAP Jadi terlepas dari apapun hasil pertandingan pada hari ini Atau bagaimana nanti klasmen Persiraja dan PSAP selesai pertandingan itu Tidak ada kaitan apapun Jangan sampai hasil pertandingan hari ini mencederai persaudaraan kita Dan bagi seluruh anggota sekol Pada hari ini kalian sudah lihat sendiri Bagaimana saudara-saudara kita menyambut kita dengan sangat luar biasa pada hari ini Jadi jangan ada lagi rasa pesimis Jangan ada lagi kata-kata sinis Jangan ada lagi keraguan terhadap par dan lan Yang telah luar biasa menyambut kita Dan kita di sini sebagai tamu Hargai tuan rumah Jaga tingkah laku, jaga sikap, jaga perkataan kalian Anak-anak sekol pada hari ini Baik di sini, di stadion, ataupun nanti di kendaraan Atau pada saat selesai pertandingan Jaga perkataan Termasuk juga di dunia maya, di Facebook Semua ini tidak boleh kita lupakan Semua ini harus kita kenal, harus kita ingat Sepanjang umur kita bahwa pada hari ini tanggal yang bersejarah Hari ini tanggal berapa? 6 Maret ya Tanggal 6 Maret 2011 Adalah tanggal di mana kita telah membuktikan bahwa par dan lan bersaudara dengan sekol Ya, jadi Apapun yang terjadi di lapangan nanti Walaupun ada perselisihan antara pemain Atau ofisial, atau penonton lain Yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji Sekol tidak boleh terpengaruh Pada saat ibadah Aceh, saya masih ingat sekali Bang Eris waktu itu Terkenal lempar, aqua Dan basah bajunya Tapi, dengan besar hati Eris tidak marah Eris mengatakan Itu biasa Dan bagi kita pada hari ini Tentu hal yang kita hadapi nanti di stadion Kuta Asad juga sama Kalau par atau lan akan menjaga kita dengan baik Akan melindungi kita Tapi belum tentu penonton yang lain Jadi mungkin saja ada provokator Ada orang yang tidak senang Ada yang melakukan tindakan-tindakan bodoh Ada yang melakukan gerakan tangan Isara tangan yang tidak kita sukai misalnya Tapi itu biasa Ya, itu biasa dalam sebuah pertandingan sepak bola Dalam olahraga Itu biasa Jadi nanti kalau ada yang terkena Tindakan-tindakan yang tidak baik misalnya Dari penonton lain Jangan emosi Anggap biasa saja Dimanapun itu bisa terjadi Jangan hanya gara-gara Satu kejadian kecil Rusak semua persaudaraan kita yang sudah sangat luar biasa ini Ya Dan pada hari ini juga Besar pengakhir saya Bahwa pertandingan hari ini tentunya Persiraja sebagai tim tamu Bisa kalah Bisa seri Atau bisa menang Dan begitu juga PSAP Sigli Sebagai tua rumah Sangat besar kemungkinan untuk menang Tapi bisa saja juga seri Atau bahkan mungkin kalah Walaupun ada slogan Bek taken talu Seri kamu henti Segitu juga Di persiraja ada slogan Bek katal Bek katin talu Jadi Semua ingin menang memang Tapi Tidak mungkin semuanya menang Tidak mungkin persiraja hari ini menang Dapat poin 3 Si PSAP menang Dapat poin 3 Itu tidak mungkin Ya salah satu akan dapat poin 3 Atau dua-dua dapat poin 1 Atau salah satu akan dapat poin 0 Jadi apapun yang terjadi Anak sekol Kami himbau Untuk bisa menerima Hasil pertandingan dengan baik Tidak ada lagi mengatakan Oh itu karena wasit Oh itu pasti sudah ada apa-apa Oh macam-macam Ya Kalau menang alhamdulillah Kalau seri alhamdulillah Kalau kalah Kita akan berjuang lagi Dengan tim yang lain Yang jelas tujuan kita Hari ini Kita tidak Mengenyampingkan saudara kita Biren dan Osmaw Tapi kita berharap Untuk Aceh Tahun ini bisa diwakili oleh PSAP Sigli Dan persilajan Apakah nanti di kelas main akhir PSAP nomor 1 Persilajan nomor 2 Itu tidak masalah Atau persilajan nomor 1 PSAP nomor 2 Tidak masalah Yang penting tahun depan Kita sudah di Liga Super Pengaruhannya saya Atau sampai yang disampaikan Saya persilakan kepada Bang Eris Untuk menyampaikan persen-persen Terima kasih Wasallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di mana-mana kita saudara Di sini sekul Di sana depan Di mana-mana kita saudara Bungong jempa Bungong jempa Bungong jempa Bungong jempa Terima kasih telah menonton!